Intro Welcome to SRWheel, kali ini ketemu lagi dengan gue Sultan Gue lagi ada di MDC Ini acara The Elite yang di bulan Mei Nah kali ini gue bawa mobil si Mercy kita Ada si GT, Civic Turbo Ada 30 diesel kita Dan disini mobilnya yang gue liat Wah makin rame Nih ada yang mobil Jepang Ada yang mobil Eropa, Amerika Ada semua disini guys Nah yang menarik lagi disini tuh gabung ya Jadi lu karantusias Banyak juga difoto-foto oleh car sporter-car sporter Itu banyak guys Nah menarik tuh Ada kultus Kalau menyebutnya immunity itu mobilnya Nah depan sini ada E30 ini punya bengkel yang terkenal Ayo coba tebak namanya siapa Ayo kayak gini Nah selanjutnya ada juga mobil disini depan kita Ada Hilux yang tampilannya kayaknya Tapi off-road-off-road gitu tuh Pake bandnya band AT Selanjutnya juga disini bukan hanya mobil Juga ada motor guys Nih Motor Karena disini nih Di elite itu kan ngangkat juga Bukannya mobil Bukannya Ini nih Bukannya Hanya mobil doang Motor juga Nah ini mobil yang keren Tuh ini Mesinnya udah ganti Tap R Tap R Pas Halo Mas Ini Mas Bupi Aziz Ini mobilnya Mesinnya gak standar Silahkan cek di Youtube ya Mas Bupi Aziz Nih Langsung Ini type R Type R Type R K20 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 A Gas tipis aja boleh gak sih Dikit aja ya Dikit aja Dikit aja Bukan suara JAS Suaranya adem aja Adem aja Tapi ini kencang Berapa HP? 306 306 306 Cukup lah Cukup lah bodi sekecil ini Di type R Oke Mas Cari parkir dulu ya Siap Tuh Pengaplikasian mesin type R Di mobil JAS Dengan HPnya yang gede Wah luar biasa Dia gak nge tadi Nah ini ada Wah keren juga nih Ada Race Pakai velg rally look gitu Keren Nah ada mobil yang menarik lagi Kita nongkrong disini doang tuh Banyak Mobil-mobil yang keren-keren yang lewat Ini ada ST loh Berwarna pink Ini udah sering gulet nih Jonet nih Keren Ganten Nah ada Dari Maxi Yuk Mas Tuh Kan tegur siap Yuk Mas Ngetel ya Ada E36 E36 Wah ini nih Yang gue pernah liat di jalan Gede Tapi BMW Ini Ini X berapa Coba kita liat Masih ada emblemnya gak Oh gak ada Itu bongsor Kenceng Wah Ajib sih Nah kita Peliling sebelah sana deh Karena banyak mobil-mobil yang menarik disini Ada yang menarik Di MDC kali ini Ada mobil Mazda Miata Yang lagi dibuka atapnya Ini Gue gak tau tahunnya Menurut gue juga cukup lama Ini tahun mobil ini sendiri Nih kita liat bagian Cockpitnya Tuh Dia pake setir Momo klasik ya Tuh Instrumen panelnya nih Emang dibuatin Begini kayaknya ada yang roadster tuh Wah Ini kecil dan ininya masih yang Biasa nih Belum elektrikal kayak yang Bung-bungu sekarang Nah beda kayak Mercedes kita Nih guys Duh Spionnya juga imut-imut nih Warna krum Wah Tapi kecilnya sama ya Gak berubah ya Mazda Miata ini hampir-hampir segini nih Kecilnya Karena dibuka atapnya Jadi daun-daunnya pada masuk Kasian mobilnya Tapi kalau gak dibuka Gak nyetel ya Kalau dibuka gak nyetel Nah Di sebelah sininya ini ada Evo Mazda Lancer Eh maaf Mitsubishi Lancer sorry Mitsubishi Lancer Eh Koko Tuh dari Empire Garage Wah lagi nyetel dia Nih anak-anak Geri Serpong Enak Geri Serpong Empire Garage Empire Garage Abis itu tadi ada Estilo yang Platnya Jonet Kayaknya gue pengen ngeliat tipis-tipis di dalamnya Kayaknya kita liat Tuh Dari luar keliatannya Clean abis dengan velg yang berwarna krum Jadi kayak lebih ke sporty Tapi dalemen ini Dari joknya Ini standar Bawaan pabriknya Wah Ini harganya sekarang Tidak tahu kita berapa Karena pasarnya tergantung orang yang punya mobil Mau jual berapa guys Nah ini ada M46 Oh warnanya cakep loh Baru di chat kayak ini Nih Warna seri-seri Seri-seri muncul Mana? Oh iya Ini E39 Ada teman-teman ya Jadi E39 register itu ngumpul juga disini Ngeramein acara MDC Jadi berbagai Macam Mobil tadi gue bilang Wah velgnya yang itu Nah Itu velg mirip ini ya Mirip kayak punya kita Mirror Tapi itu lebih kayak Ke Warna Brushnya Bedanya itu Nih Yang dibilang E39 nih E39 E39 lagi E39 Kalau gue bawa Nanti kita gak bisa bawa-bawa yang lain Jadi biar aja E39 kita kita simpan dulu Nah ada ini Wah ini catat dari belkot guys Ini catat dari belkot Ini Ferio Yang mana nih kemarin Oh yang di Jawa bener Bener-bener Dan ini juga kemarin ikut di acara JDM Fest Nih Mobilnya Nih catat dari belkot guys Tuh Cakep yang kuningnya ya Sama kayak marisi kita Dari belkot juga catnya Kayaknya kita ke sebelah sana lagi Ini ada mobil dari Stanlab Yang ngetel abis Ini mobil drift yang menurut gue pake Suspenser dari Stanlab Ini wah Pas banget nih fitmennya Pas Dengan looknya yang clean Warnanya gue gak tau Ini nyebutnya warna apa Dibilang kuning Ini gak kepo kuning banget Ini pas banget nih guys Nih Dan selanjutnya ada mobil Nyebutnya Mark X ya Ini mobil Toyota Mark X Yang biasanya Dipake bibu-bibu nih Nah disitu di Sebelahnya ada Vigapolo Dari dudukan plat nomor Frambles Ini udah terkenal banget Di media sosial Maupun di belajar-belajar online Ini terkenalnya guys Nah ada Selika Ini disitu Tuh Selika Kita lihat Nah Selika nih Nah ada mobil om-om yang gak pernah ketinggalan Om klakson dong Mati ya Jadi mobil Sejarah perang banget Kagak hidup klaksonnya Oh beda mobil ya Oh pentesan beda mobil Ini beda mobil berarti mesin aslinya apaan? Ini pake coal diesel yang ini Oh yang ini pake coal diesel guys Jadi bukan yang kemarin Kalau yang kemarin-kemarin tuh Emang bawaan Wah banyak omnya koleksi ginian Oke om Hati-hati Masa beda mobil gue kira sama Emang koleksi mobil tinggi guys Nah ada Iaris Iaris Nah Disini juga banyak temen-temen Tenen-tenen yang ada di acara MDC Karena disini semuanya ngumpul lagi Ini ada Brio Ini kayak Brio lu kak Mitinya pas nih Gini tuh Cakep Clean ya Bersih ya Cakep ya Segit aja Nah selanjutnya Di bagian Dalem Ini ada permersian nih Nah ada yang menarik lagi nih Ada mobil Kron Mas Sehat mas Namanya siapa mas? Mas Marcel bawa apa nih hari ini? Kron Royal Salon Royal Salon Berarti kalau Royal Salon CC-nya berapa? Di 3000? Oh 2000 2000 guys Ini tahun? 90 90 Tapi mobil tahun 90 yang Kron ini Nggak sembarangan Bedanya apa sih mas Dengan Kron yang biasa? Ini yang Royal Salon Apa yang Salon aja? Yang Super Salon Bukan yang Super Salon Yang Super Salon bedanya apa? Kurang tau deh Oh kurang tau Nah gue pengen liat dalamnya Boleh nggak sih mas? Boleh Nah mari kita liat Karena cukup rare juga Warnanya asli ini? Aslinya putih Cuman diambil tentara Jadi Oh ini mantan bekas Dipake sama tentara nih Tuh Interiornya Warnanya Wih Ini tahun 90 AC-nya udah pake Tombol-tombol Nggak pake kisi-kisi Tuh Dan ini AC-nya Dia yang bisa Arah ya? Bisa swing ya? Kayak AC rumah Tuh guys bisa Bisa liat nggak? Boleh didupin nggak sih mas? Masih hidup nggak swing ya? Masih hidup dong Wah ini enak sih Mobilnya nyaman banget Tuh Dan crownnya terkenal Mesinnya alus Ya terkenal alus Tuh swing ya Boleh Masuk aja Bal Kita liat Bal Izin izin Nah gue dari sebelah sana ya Izin Dan ini lengkap Masih modifnya sampe List-listnya ada Tuh Mas izin ya Tuh Tuh Wah AC-nya dingin dong Nih Kisi-kisi AC-nya ini bisa Muter tuh kayak AC rumah tuh Jadi lu nggak Nggak kedinginan Yang suka ngarah-ngarahin sendiri Nggak usah nih Dia bisa swing Kanan-kiri Kanan-kiri Wah cakep Gue ini pake tipnya juga Dvc yang jadul Nih Susah nih Zaman sekarang Nyari beginian Dan mesinnya halus banget Alus banget Dan ini tipe yang manual Warna Interiornya ini warna yang Merah marut Cakep-cakep Oke guys Kita keluar lagi Karena gue penasaran guys Jadi gue pengen liat Mesin mobil Crown tahun 90 ini Nih Mari kita liat Eh mana dia Kok nggak ada Oh ini dia Nah Wih Hidroliknya baru Langsung jengat Tuh tahun 90 Mesinnya udah begini Udah canggih ya Nih udah canggih Wow Oh dia pake yang Wah ini udah yang Diganti Cuman Dia pembaruan-pembaruan Luang kayak Prosteri Terus lebihnya aman Top Halus banget mesinnya Nggak gerakan Nggak kayak hidup kan mesinnya Itu terkenalnya Crown Zaman dulu tuh Mobil Crown terkenal Iklannya Kalau nggak salah gue Pada zaman itu tuh Ditaruh di atas Kap mesin air Digelas Taruh kap mesin Digeber-geber Itu airnya nggak tumpah Digeber-geber Di Kap mesin Itu kalau nggak salah Iklannya kayak gitu Wah keren Thank you mas Nah Di depan gue udah ada Mobil Honda BR-V guys Tadi gue salah jemput Mobil lio Ownernya marah Nah ini ownernya nih Om Sehat om Alhamdulillah Alhamdulillah Ini mobil kayaknya Nyatuhnya kemarin Beli ban ya di SR ya Yes Itu kenapa Bannya Sebelah sini om Panas Panas Kenapa Nggak salah Kalau jalannya mereng-mereng Pasti ganti ban Mereng-mereng Pasti ganti ban ya Ini mobilnya Modifan juga udah sampe Lalu Wah joknya biasanya BRP nggak begini nih Ini yang satu-satu Ini jok apa Depannya BMW seri 7 Yang belakang Yang 5 fitur Yang depan 7 fitur Oh berarti Diaplikasikan BMW seri 7 Di mobil ini Yang build up ya Yang build up Betul udah elektrik kan Tempat-tempatnya Boleh buka nggak om Boleh silahkan Nih Kita lihat Oh iya bener dong Tuh guys Jadi modifikasi itu Bisa Apa aja tuh Lo mobil Mobil Jepang Pake Eropa Bisa Tuh Wah Rasa joknya masih enak Bener nih Kayak mobilnya Mas Harun Ada ininya Ada keparanya Seri 7 Sama Yang belakangnya juga sama Tapi bedanya 5 fitur dan 7 fitur Nah biasanya Orang kan pake sunroof 1 Ini 2 Ini apa Sunroof semua om Apa beda Moonroof Moonroof Sunroof Ini moonroof Ini sunroof nih Tuh Jadi yang belakang juga bisa menikmati Langit-langit yang di atas itu Nah selanjutnya Mobil ini juga ada stiker yang tua-tua aja Biasanya kan yang tau-tau aja Dia yang tua-tua aja Emang kayaknya berumur Sama kayak gue kayaknya Iya Nah ini R-SUSnya sendiri Berapa titik nih om Ini 2 titik 2 titik Double compressor Double compressor Relog ring berapa? Ring 19 Ring 19 guys Cambernya minus berapa? Yang depan minus 12 Yang belakang minus 14 Wow 12 dan 14 Berarti emang bener-bener Miring banget nih pada saat air out ET-nya Lebar depannya 10 ET-nya minus 15 Plus adapter 2 cm Minus 17 Bener Yang belakang minus 20 Yang belakang minus 10 Lebar 11 Makanya pake ban dia ukuran Yang belakang? 235-35 235-35 235-35 tuh narik tuh Di lebar 12 guys 11 Eh 11 sorry Di lebar 11 Wah Ganteng-ganteng om Thank you om Oke Ada yang menarik perhatian Sultan Mobil Accord Cielo Kenalpotnya Di tengah nih guys Biasanya kan di kanan dan di kiri Ini di tengah nih Wah Kenalpotnya ternyata ORD exhaust Nih guys Jadi pengaplikasi yang di tengah itu Biar beda emang yang lain Gue rasa nih Tapi kalo kita liat secara pipingnya Emang bener-bener dibuat Instalasinya ke tengah gitu tuh Dari tengah Dari depan ke tengah Nah ini dia yang titanium Jadi Sebenernya kalo misalkan makin panas Dia makin berwarna titaniumnya guys Nih Ini Ini lagi kotor aja Belum kena cuci Accord Cielo sendiri Lagi naik namanya Karena mobil yang menurut gua Bongsor Enak Perawatannya gampang Dan Nyetel Akhati Mau standar juga boleh Banyak yang jual standar Nih 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 Tuh dari Joknya juga udah pake Yang Belknick Belknick nih Nah di Elite kan juga ada tuh Estilo Nah ini juga Beda nih Bukan yang di Elite nih Beda Ada HRV Lampunya ganteng juga nih Sama depannya Nah ada mobil E39 lagi ya Kayaknya gua kenal nih Oh enggak enggak Ini gak kenal Cakep yang mana birunya ya Nah kayaknya gua pengen ngeliat Kedalam ada apa sih Mari kita lihat Nah guys Jadi Tenen-tenen di atasnya ada makanan nih Nih Ini ada nasi uduk Nasi uduk kan Disini nih Tuh Ada mamang Pake baju Ini Tuh Sama Kalau mau ngekat Warnanya double Gak tau dia Gua disini Dia gak tau Gua ngalas tegurnya Janjian tadi jam Abis sholat Subuh ya tadi ya Jam 4 ya Iya jam 4 Kita lihat Iya Enggak Janjiannya jam 7 Tapi berhubung Kita di jalan Tadi ada kendala Jadi sekarang jam 9 Dan gak ketemu Baru disini ketemu ya Baru ketemu disini Bener Iya Bener Bener lo pake baju Baju HSR dong Sama ini Tuh Nah dia belakangnya gue depannya guys Ini yang kuning Ini yang kuning Ini yang silver yang lama Iya ini yang lama Nah kalian bisa dapetin ini Ini Di HSR Merch ya Instacred yang ini nih Harus di order nih guys Harus keren banget keren banget ini kujian Hari ini bawa apa mang Mobil Bawa Rio Bawa Sirio Terios ya Terios hijau Terios hijau Nah kontennya mobil mamang Itu gue udah liput Nih disini nih konten mobil mamang Nah Sama siapa aja mang kali ini Tadi sama anak-anak guna sih Kita anak-anak minggu pagi Kesini Bertiga sama Mercy sama Siti Wah Convoy bertiga Convoy bertiga ya Tapi rame banget disini Rame banget ya Iya rame Tadi gue pasuk aja udah Muter sekali gue Luar dapet parkir Gue bener Gue juga tadi dua kali Lu mau mobil apa aja Hari ini Bahwa BRC F30 sama Cipic Biasa Dari masketin Yoi Biar HSR semua Cakep Oke mang thank you Lanjut lagi Oke guys Gimana tadi mobil mobil yang gue kasih lihat Ganteng-ganteng kan Dan tadi juga ada mobil Kron Yang menurut gue Cukup jadul Dan mesinnya tuh Wah bersih banget Dan untuk temen-temen sekalian Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue sudah tutup pamitkan diri Ingat pelak Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax